Baik, kita geser sedikit ke Sulawesi Barat, pemirsa yang memiliki potensi wisat alam yang sayang kalau Anda lewatkan. Nah, salah satunya adalah namanya air terjun cinta yang berada di Kabupaten Majene, yang disebut air terjun cinta karena kolam genangan air yang berada di dasar air terjun ini tampak seperti bentuk hati. Iya, pas banget ya kalau misalnya bulan Februari ke tanah di bulan penuh cinta ke air terjun cinta. Menariknya lagi, air terjun ini berjarak cukup dekat dengan bibir pantai. Bagaimana keistimewaannya berikut liputannya. Beginilah kondisi air terjun cinta yang terletak di desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Jumat sore. Disebut air terjun cinta bukan karena banyak muda-mudi yang bertemu jodoh di tempat ini, melainkan karena di dasar air terjun terdapat kolam genangan air yang bentuknya seperti hati. Air terjun bertingkat 3 dengan ketigian sekitar 50 meter ini masih sangat alami dan dikelilingi rerimbunan pohon tinggi. Kendati belum ditunjang sarana pendukung, keberadaan air terjun ini cukup menarik perhatian warga karena keberadaannya yang sangat dekat dari sisi jalan Translulawesi. Saat musim penghujan tiba, keberadaan air terjun yang oleh warga setempat dikenal dengan nama air terjun Totoli mudah terlihat dari sisi jalan. Sebaliknya, saat musim kemarau tiba, keberadaan air terjun ini kerap tidak terlihat. Di lokasi air terjun banyak pengguna jalan yang kerap mampir sekedar untuk menikmati keindahan, sembari melepas lelah setelah melewati perjalanan panjang. Menikmati suara air terjun cinta dengan kesejukan udara pegunungan yang khas, dijamin bisa membuat pengunjung betah berlama-lama, sembari mengabadikan foto yang Instagram-nya bawa. Air terjun di sini banyak yang belum tahu. Ya. Sama masyarakat-masyarakat pokok yang ada di sini saja yang banyak akan tahu. Sudah berapa kali kita sungguh? Kalau saya sendiri, sudah ini yang ketiga kalinya ya. Air terjun cinta atau air terjun totoli berjarak cukup dekat dari bibir pantai Majidne yang menawarkan panorama alam berupa keindahan laut biru. Tanpa harus merogoh kocek dan berluangkan waktu khusus, dalam waktu hampir bersamaan, pengunjung bisa langsung menikmati keindahan dua destinasi wisata alam yang masih alami. Wadi Febriani, Majidne, Sulawesi Barat.